Intro Ya Ivo kita sangat bersyukur ya Dengan kemerdekaan Indonesia ini Pasti banyak sekali pahlawan-pahlawan Yang memang memperjuangkan Indonesia Sampai akhirnya seperti sekarang ini Benar sekali dan kita selalu memperingati Waktu dari zaman sekolah dulu ya Ryo Memperingati hari pahlawan ini Karena kita disinilah momen untuk mengingat Jasa-jasa para pahlawan Sampai akhirnya kita bisa seperti ini sekarang Nah itu dia dan memang Kalau kita melihat sampai saat ini juga Di 10 November Banyak sekali kegiatan untuk memperingati hari pahlawan Dengan sekali Nah salah satunya ada di Surabaya Ryo Jadi kalau dari Antusias para penonton disana Yang menyaksikan acara ini Katanya seperti melihat momen-momen Dan merasakan juga ya Jadi lebih semangat Padahal kalau jauh sekarang mungkin Dulu tahun 1945 Penontonnya pada belum lahir mungkin Yang ada disana juga ikut berjuang sepertinya Nah ini memang suara letusan senapan Terdengar hampir selama satu jam Ivo Nah ternyata ada peperangan antara warga Surabaya Jawa Timur Dengan penjajah yang pecah Jadi ini sebenarnya peristiwa yang terjadi di Tugu Pahlawan Surabaya Yang memakan korban hingga ratusan jiwa Dan membuat suasana seketika mencekam Ini bukan kenyataan Bukan ya tapi bisa dikatakan Seperti drama kolosal juga Untuk mengenang hari pahlawan 10 November ini ya Bahkan Jenderal Malabi Komandan tentara Inggris Tewas dalam peperangan ini Wah kita lihat dulu ya Untuk menyaksikan drama kolosal ini Pasti semangat juang langsung terbangun Meskipun kita tidak ikut menyaksikan secara langsung Drama kolosal ini Tapi sayang sekali ya Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Dalam Anus Pagi Untuk edisi hari ini Saya Ivo Nasution Dan saya Ryo Pambudi Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Jangan panik dulu Karena ini hanya suasana peperangan Arek-Arek Surabaya Dengan tentara Inggris Yang terjadi di kota Surabaya Sebuah drama kolosal Tentang perjuangan Arek-Arek Surabaya Yang berjuang merebut Kemerdekaan Republik Indonesia Dari pasukan sekutu Yang diboncengi oleh tentara Belanda Ketika itu Ribuan warga Surabaya Antusias menyaksikan drama ini Bahkan tak ingin ketinggalan momen Warga juga berlomba Mengabadikan momen drama kolosal Bersejarah tersebut Menggunakan kamera ponsel Dalam drama kolosal ini Digambarkan ratusan nyawa Warga Surabaya melayang Saat berhadapan dengan pasukan Inggris Yang bersenjata lengkap Dengan menggunakan mobil perang Namun berkat perjuangan kelas Dan tekad yang kuat Yang dimiliki oleh Arek-Arek Surabaya Akhirnya mereka berhasil Mengalahkan dan melucuti Senjata pasukan Inggris Pertunjukan ini membuat masyarakat mengerti Bagaimana mencekamnya suasana saat peperangan Antara Arek-Arek Surabaya dengan para penjajah Yang terjadi pada tahun 1945 silam Dari Surabaya, Jawa Timur Nur Syafi'i memberitakan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!